Nah, jadi kita harus lihat dulu berapa kita harus menurunkan harganya, jangan sampai kita nanti malah rugi, kita sesuaikan dengan laba kita, nanti kita masih dapat laba ataupun tidak, jangan asal menurunkan habis-habisan, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo teman-teman, nah di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat promosi harga coret, ya, nah ini sangat bagus untuk meningkatkan penjualan di tiktok shop, ya, nah nanti contohnya seperti ini teman-teman, ya, nah bagaimana cara untuk membuatnya, mari kita langsung simak videonya sampai selesai. Baik teman-teman, yang pertama-tama yang harus kita lakukan sebelum kita membuat promosi harga coret, nah kita harus estimasi dulu, reset di bagian tiktoknya, ya, ini di bagian tiktok ini ada banyak produk yang akan kita coret harganya, sesuai dengan produk yang kita akan promosikan. Nah, contoh disini saya akan membuat harga coret di produk yang ini, nah, kita masuk ke produk. Nah, contohnya, ini kan banyak produk kita ya, nah disini ada 7 produk yang aktif, saya akan mempromosikan untuk yang ini, ya, produk ini dari harga 23.500 ini nanti akan saya turunkan, ya, dengan cara yaitu harga coret, ya, oke. Oke, setelah itu kita harus estimasi dulu di bagian marketplace, ya, penjualannya, nah disini. Nah, kita masuk ke shop, nah, kemudian disini tulis, ya, produknya yang tadi, nah ini ya, nah, maka akan banyak sekali untuk produk tadi. Ini produk saya yang paling atas, dengan harga masih normal yaitu 23.500, ya, disini masih terjual 3, oke. Kemudian ini adalah kompetitor kita, ya, nah, kita turun lagi, nah, ini sudah ada harga di bawah kita, yaitu 22.000, bahkan ada lagi yang di bawahnya ini, 21.500, nah, ini adalah saingan kita, kompetitor kita, ya, nah, ya, seperti itu. Nah, jadi kita harus lihat dulu, berapa kita harus menurunkan harganya, ya, jangan sampai kita nanti malah rugi, ya, kita sesuaikan dengan laba kita, nanti kita masih dapat laba ataupun tidak, ya, jangan asal menurunkan habis-habisan, ya. Nah, seperti ini, ini saya 23.500, ya, mungkin saya turunkan menjadi 22.500 saja, ya, ya, seperti itu. Oke, setelah kita sudah melihat untuk estimasi saingan ataupun kompetitor kita di marketplace, kita langsung saja eksekusi masuk ke bagian tiktok seller. Nah, ini ya, tiktok seller, kita keluar di bagian home, nah, kemudian klik di bagian promosi, ini ya, klik di bagian promosi, setelah itu disini ada 3 promosi, fitur promosi, ada 3. Nah, untuk harga coret, ini yang paling atas, teman-teman, ya, ini adalah fitur baru yang diluncurkan oleh tiktok. Makanya disini ada tulisan warna merah dengan tulisan baru, seperti ini, ya, terus disini ada untuk logo persen, promosi hingga, promosi harga coret untuk diskon harian Anda, nah, ini ya, oke, langsung kita klik seperti ini. Setelah itu, teman-teman, klik buat diskon produk. Nah, setelah itu, teman-teman, silakan atur untuk tanggal mulai dan tanggal selesai, ya, klik disini, teman-teman, ya, kemudian tentukan tanggalnya, sekarang kan tanggal 15, ya, kita paskan tanggal 15, seperti ini. Nah, kemudian klik simpan, ya, setelah itu, teman-teman, klik bagian jam. Ini jam 12.59, kita lihat untuk jam sekarang, yaitu jam 12.35, masih ada waktu, sekitar setengah jam, jadi kita gunakan ini saja, ya. Kemudian untuk waktu selesai, waktu selesai, ini disini adalah 14 Juli, 14 Juli 2013, berarti 1 bulan dari sekarang, ya. Ya, kalau sudah seperti ini, tidak diatur juga, tidak masalah, teman-teman, ya, karena ini sudah 1 bulan lamanya, ya. Tapi, jika teman-teman mau memperpendek, ataupun memperpanjang lagi, bisa diatur lagi, ya. Ini sesuai dengan kebutuhan. Oke, selanjutnya, yaitu jenis diskon, persentase diskon. Ini, teman-teman, tinggal masukkan saja disini berapa persen, ya. Saya akan contohkan disini, tidak usah besar-besar, ya, 5% saja, seperti ini. Kemudian klik konfirmasi, dan setelah itu, teman-teman, klik ataupun pilih produk yang mana yang akan dicoret harganya. Contoh, disini saya akan menyoret yang ini, ya, yang tadi. Kemudian klik selesai. Nah, maka tampilannya akan seperti ini, nanti, teman-teman, ya. Untuk harga asli, yaitu Rp. 23.500, dan untuk harga diskon, nanti yang dicoret, yang ini coret yang ini, dan ini yang muncul adalah Rp. 22.325. Nah, seperti itu, teman-teman, ya. Sudah selesai, tinggal klik publikasikan. Setuju, dan publikasikan. Oke, berhasil dipublikasikan. Nah, seperti itu, teman-teman, ya. Selesai, ya. Ini sudah kita buatkan untuk harga coretnya itu seperti tadi yang sudah saya jelaskan, ya. Dan ini nanti akan berubah dengan sendirinya di seller center dan juga di marketplace tiktoknya. Itu nanti jam 12.59 sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan tadi, kita setting tadi di awal, ya. Dan ini masih belum berubah karena masih jam 12.38 atau jam setengah 1, ya. Nanti akan berubahnya itu setelah jam yang sudah kita setting, ya. Seperti itu, teman-teman, ya. Caranya sangat mudah sekali. Jika teman-teman ingin mencobanya, silakan dicoba, ya. Baiklah, teman-teman, untuk kesempatan kali ini, saya cukupkan sampai di sini, ya. Bagi teman-teman yang masih bingung dan ingin bertanya, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian.